Dinas Kesehatan Sumsel menyatakan, insentif untuk nakes yang menangani pasien COVID-19 sudah dicairkan. Bersumber dari dana APBD daerah senilai 5,2 miliar rupiah. Dinkes Sumsel juga memastikan, tunggakan pembayaran insentif sejak Januari hingga Juni lalu sudah diterima 500 nakes dengan nominal berbeda per bulannya. Dokter spesialis menerima 15 juta rupiah, dokter umum 10 juta rupiah, perawat 7,5 juta rupiah, dan tenaga kesehatan lainnya 5 juta rupiah. Insentif nakes periode Juli hingga Desember 2020 nanti sudah dianggarkan sebesar 51 miliar rupiah, yang juga dialokasikan untuk vaksinator, dan kemungkinan ada penambahan jumlah nakes. Masing-masing daerah juga diminta melakukan refocusing anggaran penanggulangan COVID-19 untuk bantuan sosial bagi warga yang melakukan isolasi mandiri dan terdampak PPKM Mikro. Insentif nakes sudah cahir, yang dengan dana APBD Provinsi Sumatera Selatan sudah masuk rekening. Nominalnya bu? 5 koma sekian miliar ya. Jadi satu nakes berapa dapat jadi? Tidak sama, tidak sama. Kan ada dokter spesialis, ada dokter umum, dan sebagainya ya. Itu masing-masing, dan kita mengikuti aturan yang diterapkan oleh pusat, karena ini ada aturan-aturan yang berubah-ubah. Insentif itu per 8, Bu? Itu per Januari yang keluar. Sebelumnya Sumsel termasuk satu dari 19 provinsi, yang ditegur mendagiri karena serapan anggaran untuk penanganan COVID-19 rendah.